Puluhan calon jemaah haji disambut laiknya Ratu dan Raja di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Para jemaah ditaburi dan diberi hadiah bunga sebagai simbol penutupan penerimaan calon jemaah haji tahun 2024. Sejumlah calon jemaah haji ini ditaburi bunga oleh sejumlah pejabat gugus tugas haji di pintu kedatangan calon haji di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Mereka merupakan jemaah calon haji yang berasal dari rombongan asal kota Angkara, Turki. Penyambutan seperti ini sebagai simbol penghargaan kepada para tamu Allah dan sekaligus menjadi tanda penutupan kedatangan calon haji terakhir di tahun 2024 ini. Tahun ini sendiri ada sedeknya 1.335.000 calon haji yang terdaftar resmi dari seluruh dunia. Sementara 153.000 calon jemaah haji dinyatakan ilegal dan diamankan oleh petugas. Dari Jeddah Arab Saudi, Luqman Hanafi, INews melaborkan. Dan pemerintah untuk mengetahui bagaimana pengamanan jelang puncak haji 2024, sudah ada rekan Luqman Hanafi di Jeddah Arab Saudi. Assalamualaikum Mas Luqman, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimanakah pengamanan jelang puncak haji hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamar pengamanan hari ini di Jeddah memang relatif putar dan ini lalu lintas seperti di belakang ini adalah lalu lintas menuju ke tutup Mekah ini cukup rame dibandingkan hari-hari sebelumnya. Karena hari ini adalah hari terakhir yang Mekah akan ditutup. Jadi untuk yang non-jamaah haji, dirang masuk, sehingga pengamanan diperkenalkan. Bahkan pengamanan di saat-saat ini sudah melibatkan aparat khusus. Ini seperti pasukan anti-teror begitu mereka berbaju-baju hitam dengan penutup muka yang tidak bisa dikenali. Mereka ada di tempat-tempat tertentu yang menurut aparat mungkin sebagai tempat-tempat strategis. Dan itu untuk mencegah para pengganggu mungkin atau untuk memastikan keamanan dari calon jamaah. Ya, baik. Kalau bisa kami akan mencoba kembali terhubung dengan Mas Lukman Hanafi. Ini kalau tidak sudah setara 1.335.000 jamaah jurusnya dan seperti itu. Baik, Mas Lukman seperti yang Anda sampaikan tadi artinya ada sejumlah pengetatan dan juga penjagaan yang dilakukan oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan pengamanan untuk puncak haji nanti. Lantas apakah Anda berapa informasi sudah ada berapa banyak jemaah haji yang ketahuan tidak menggunakan visa haji, Mas Lukman? Ya, kami nampaknya mengalami kendala teknis dengan Mas Lukman Hanafi yang melaporkan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Namun nanti kita akan terhubung kembali. Dan terima kasih Mas Lukman. Selamat bertubah kembali. Selamat menikmati.